Sejumlah pelaku usaha depot air minum isi ulang di wilayah Cilduk, Kota Tangerang melakukan aksi protes di tempat usaha mereka. Mereka resah dengan adanya informasi hoax penggunaan galon ulang berbahan polikarbonat yang disebut berbahaya untuk kesehatan. Akibatnya, usaha air minum isi ulang mereka menjadi sepi dengan adanya informasi tersebut. Para pelaku usaha depot air minum isi ulang ini pun berharap kepada pihak terkait untuk bisa memberantas informasi hoax yang beredar dan berharap masyarakat bisa lebih bijak dalam memilah informasi yang diterima. Kita kan bisa berkurang kalau ada hoax-hoax seperti ini. Biasanya kita dalam sehari itu misal 50 galon, Pak sekarang ini sudah satu hari ini saja masih 15 galon terjual, sudah setengah hari. Bepom sendiri telah memastikan penggunaan galon guna ulang yang terbuat dari polikarbonat aman digunakan. Selain pengawasan oleh Bepom, kajian keamanan juga telah dilakukan oleh Otoritas Keamanan Pangan Eropa.